Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa kembali tentunya bersama saya, oke apa kabarnya buat teman-teman semua, saya doakan semoga sehat selalu dan saya doakan semoga rezeki yang lancar ya, amin. Oke jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas ya cara mendapatkan untuk link dari Shopee Update yang bisa kita share ke sosial media kita, tonton ya. Nah jadi enaknya di aplikasi Shopee ini kita bisa share ke media sosial yang kita miliki ya, jadi tidak fokus pada satu aplikasi saja. Oke disini ada informasi ya, padahal saya juga jarang aktif untuk di Shopee Update ini, tetapi disini saya mendapatkan email tentang pembayaran komisi yang sudah saya dapatkan. Nah disini langsung saja kita masuk ke email, nah disini tertera ya, komisimu berhasil dibayarkan ya, tanggal 12 Oktober, tonton ya. Jadi tadi ya, itu ada laporan dari komisi pendapatan di aplikasi dari Shopee Update ini. Padahal saya juga jarang aktif, kemungkinan dari orang-orang yang mungkin pernah ya melihat untuk produk yang sudah saya share, tonton ya. Nah pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah cara mendapatkan produk Shopee Affiliate ya, atau mendapatkan link produk Shopee Affiliate. Nah jadi pastikan yang pertama, tonton sudah bergabung ke dalam Shopee Update program ya, jadi untuk proses pendaftaran, sudah saya bahas di video sebelumnya, nanti tonton juga bisa tonton ya. Nah jadi sebenarnya untuk cara mendaftarnya, tonton bisa masuk menggunakan Google Chrome, kemudian tonton bisa ketikan saja Shopee Affiliate ya. Kita ketikan saja disini Shopee Affiliate ya. Nah oke, kita masuk saja ke bagian Shopee Affiliate program seperti ini, untuk proses pendaftaran ya. Jadi nanti tonton akan secara otomatis ya, dialihkan ke proses pendaftaran, tonton. Nah nanti setelah diterima ya, jadi cara kerja dari Shopee Affiliate ya. Jadi cara kerja dari Shopee Affiliate ini setelah kita diterima ya, maka kita bisa cek di bagian dari Shopee Affiliate-nya. Ya di bagian dari aplikasi Shopee Affiliate-nya. Nah untuk melihat Shopee Affiliate kita yang sudah diterima atau belum, tonton bisa cek saja di dalam aplikasi dari Shopee seperti ini. Nah selanjutnya, biasanya ketika kita sudah diterima ya, kita akan mendapatkan menu yang namanya adalah Shopee Affiliate. Nah disini tonton tinggal klik saja di bagian menu saya, di sebelah kanan kita klik seperti ini. Kemudian tonton tinggal scroll ke bawah, nah disini ada yang namanya adalah Shopee Affiliate Program. Nah disini, ketika kita sudah diterima maka akan muncul yang namanya adalah Shopee Affiliate Program seperti ini. Nah jadi secara mendapatkan produknya, jadi produk yang kita dapatkan agar masuk di komisi, kita harus masuk di bagian Shopee Affiliate ini. Nah jadi wajib kita share produk yang ada di dalam Shopee Affiliate Program ini ya, agar untuk produk yang kita share, ya itu bisa masuk ke dalam komisi kita. Karena untuk produk-produk di Shopee Affiliate ini tidak semua itu ada affiliate-nya teman-teman ya, jadi khusus yang affiliate ya, nah jadi produk-produk di Shopee ini tidak semua itu masuk di dalam Shopee Affiliate. Nah jadi agar untuk kita share produk Shopee agar mendapatkan komisi, kita bisa masuk di bagian menu saya seperti ini, di bagian profil di sebelah kanan, kemudian kita klik saja di bagian Shopee Affiliate Program seperti ini. Nah nanti akan muncul produk-produk yang berafiliasi ya, artinya disini kita bisa mendapatkan komisi dari hasil penjualan kita. Nah bagaimana cara kita mendapatkan link dari produk Shopee Affiliate ini? Nah caranya teman-teman tinggal masuk saja di bagian Shopee Affiliate Program seperti ini. Ya kemudian teman-teman tinggal sekurang ke bawah, nah disini ada rekomendasi produk. Nah untuk mendapatkan produknya, yang pertama disini ada semua, ada komisi ekstra, jadi nanti teman-teman tinggal dipilih saja. Nah oke jika kita klik di bagian semua, teman-teman tinggal sekurang ke bawah, nah jadi tinggal teman-teman pilih saja produk mana yang ingin teman-teman promosikan. Nah jadi misalkan di bagian kacamata, jika kita ingin mendapatkan linknya, caranya teman-teman tinggal klik saja di bagian produknya, yang kacamata, kita tekan saja seperti ini. Nah kemudian disini teman-teman bisa klik saja di bagian bagikan dan dapatkan komisi. Nah caranya teman-teman tinggal klik saja di bagian bagikan dan dapatkan komisi, kemudian kita klik saja di bagian saling link seperti ini. Nah jadi setelah kita saling seperti ini, teman-teman bisa share ke sosial media yang teman-teman miliki. Nah misalkan seperti Facebook seperti ini, nah misalkan Facebook seperti ini, kemudian tinggal kita masukkan saja untuk link dari Shopee Update tadi. Kita tekan, kita tempel seperti ini, kemudian tonton tinggal klik saja di bagian bagikan seperti ini. Nah jadi otomatis untuk produk Shopee-nya itu akan langsung muncul ya untuk di dalam Facebook kita. Nah nanti-nanti ketika dari link Shopee ini terjadi penjualan, maka kita akan mendapatkan komisi ya. Nah jadi cara kerjanya adalah seperti itu. Oke jadi cukup seperti itu saja untuk cara mendapatkan link produk Shopee Update buat teman-teman yang mungkin masih pemula ya. Dan semoga informasi ini bermanfaat, jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.